study, 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 study untuk latihan soal yang pertama ini ada fisika jadi disini perhatikan gambarnya dan yang ditanya adalah kecepatan minimal yang dibutuhkan agar bola-bola bisa sampai kesebrang oke, nah karena disini bolanya perhatikan dari sini menuju sana, kemudian disini sudah digambar nih lintasannya yang titik 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 ya, so kita harus analisis dulu dia bentuknya gerak ya dia adalah gerak parabola ya karena gerak parabola nanti kita tulis di ketahui dulu ya biar lebih gampang, kalau misalkan kalian besok sudah UTBK gak perlu ditulis di ketahui aja langsung yang dicari kalau misalkan kalian tahu, udah tahu gitu ya kalau udah sering latihan soal biasanya gampang banget nganalisis ya ini apa, ini apa, kerjain langsung rumus pakai itu, lalalala dan selesai oke, kita langsung aja yang di ketahui, yang pertama adalah perhatikan ini ada sini ke sini jadi jarak ini ke sini so dia adalah sumbu Y-nya ya 45 cm tapi karena bolanya bergerak ke bawah makanya disini ada min oke kemudian karena masih cm kita jadiin meter ya so dia 45, 10, min 2 ya atau 0,45 nah kita lanjutin ini ke sini berarti dia sumbu X-nya ya X-nya 4 meter oke nah yang ditanya adalah kecepatan minimal alias ini nih V0-nya ya yang ditanya V0 oke kita jawab aja kalian udah tahu ya kalau misalkan digerak parabola itu rumusnya ada 2 Y dan X-nya tapi hati-hati ya ini bukan maksimum dan bukan titik terjauh atau titik tertinggi so balikin lagi ke rumus aslinya ya dimana Y-nya adalah V0 sin theta kali T min setengah GT kuadrat karena dia GLBB kemudian untuk X-nya GLB jadinya cuma V kali T ya alias X-nya V0 cos theta kali T oke nah habis itu perhatikan disini lihat V0 V0-nya arahnya kemana nih yap dia udah tahu ya kita arahnya hanya ke sumbu X so V0-nya yang ada itu hanya sumbu X nah V0 sin theta ini sebenarnya nama lainnya adalah V0-Y atau V0 kecepatan awal pada arah Y gitu ya karena disini gak ada arah Y-nya maka dia 0 gitu ya sedangkan V0 cos theta itu nilainya adalah V0-X disini gak lain adalah si V0 so rumus yang ini bisa kita jadikan ini 0 ya 0 kali T 0 min setengah GT kuadrat so Y-nya sama dengan min setengah GT kuadrat gitu ya nah Y-nya berapa tadi? ini ya min 45 10 min 2 masukin oke min sama min jadi plus so nanti hilang 2 sama 10 ya kita coret aja berarti 5 di atas kemudian ini ada 5 ini 45 kita coret juga berarti disini 9 nah berarti min min hilang ya tadi ya jadi 9 10 min 2 itu adalah T kuadrat karena ini masih kuadrat kita akarin akar 9 adalah 3 akar 10 min 2 adalah 10 min 1 ya jadi atau 3 kali 10 min 1 alias 0,3 second oke ini T-nya baru kita masukin kesana ya sehingga X-nya adalah 4 meter kita tulis dulu ya X sama dengan V0 kali T X-nya 4 V0-nya kagak ngerti T-nya 0,3 so V0-nya adalah 0,3 jadi bagi jadinya 4 dibagi 0,3 ya 40 bagi 3 1 3 3 3 3 oke jawabannya jadi A itu tadi ya soalnya dalam agar rekaman nih ya jadi ah begitulah ya so ini dia soal yang latihan tutorial pertama semoga kalian bisa memahaminya dengan gampang kita akan masih lanjut latihan soal yang banyak ya di minggu depan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya see you next time semangat belajar semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya jangan lupa jaga kesehatan oke sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh